Assalamualaikum Wr. Wb Berjumpa lagi dengan saya Joe di channel Sekilas Kembang dan Buah Channel yang menyajikan informasi sisi lain seputar kembang dan buah Dan seputar informasi pertanian tentunya Pemirsa Sore hari ini Saya ingin mengajak pemirsa untuk Sekedar apa ya Sideshing Ya sekedar melihat-lihat di seputaran tempat saya tinggal Kebetulan Lahan di belakang saya ini Adalah Lahan praktek Yang digunakan oleh mahasiswa politeknik pembangunan pertanian Yogyakarta Pertanyaannya adalah Mengapa saya harus mengajak pemirsa Untuk melihat-lihat Ya Jadi begini pemirsa Saya ingin mengajak pemirsa untuk Melihat-lihat sekitaran sini Sekitaran pertanaman yang ada di sini Siapa tahu Siapa tahu ada ilmu Yang bisa kita dapati dari Melihat-lihat Siapa tahu setelah melihat-lihat Kemudian ada inspirasi Yang bisa kita Tuangkan Siapa tahu setelah melihat-lihat di sekitar sini Ada sesuatu yang bisa kita contoh Ada sesuatu yang bisa kita ikuti Ada sesuatu hal baik yang bisa kita terapkan Itu sih sebenarnya Intinya itu Dan yang menjadi ketertarikan saya pada sore hari ini adalah Sistem pengairan yang digunakan di pertanaman di belakang saya ini Nanti saya akan mengajak pemirsa untuk melihatnya Nanti kamera saya zoom ya Untuk menunjukkan ke pemirsa Sistem pengairan yang digunakan untuk pertanaman cabai yang di sini Baik pemirsa Seperti apa Rangkaian-rangkaian yang ada di Sistem pengairan Irigasi tetes ini Langsung kita cek aja Oke Ya Ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya pemirsa Sistem pengairan semacam ini Bisa digunakan Atau diterapkan Di tempat-tempat yang minim sekali air Namun demikian Tidak menutup kemungkinan Untuk tempat-tempat yang airnya berlebih Atau airnya cukup ya Tidak bisa menggunakan teknologi semacam ini Bisa saja Bisa banget Bisa banget Nah ini tergantung Tujuannya mau kemana Ya pemirsa Teknologi pengairan semacam ini Memang membutuhkan Biaya yang cukup Gede ya Cukup gede Kenapa Jarang sekali kita melihat Petani-petani pada umumnya Menggunakan teknologi semacam ini Karena memang Itu ya kali ya Pertimbangannya adalah Biayanya Investasinya cukup besar Untuk Apa namanya ya Skala Skala Budidaya Seluas ini Terlepas dari itu Ada kelebihan dan kekurangannya Memang Menggunakan teknologi semacam ini ya Kalau saya lihat disini Tanamannya nih Tanamannya rata-rata Pertumbuhannya Ini kayaknya kemarin baru Ditanam sekitar Dua minggu yang lalu Dua minggu yang lalu Saya mengikuti Persis ya Dua minggu yang lalu Kemudian saya melihat Sekarang pertumbuhannya itu Cukup seragam sekali Nah itu mungkin Yang menjadi salah satu Kelebihan sistem pengairan ini ya Jadi Pertumbuhan tanamannya Bisa seragam Gitu-itu Karena Sudah diatur Asupan air Dan asupan nutrisi Yang diberikan Dari tandon utama itu Setiap tanamannya Diberikan sama Nah inilah bedanya Dengan Kita menggunakan Sistem yang Konvensional Atau Pemberian airnya Dengan cara Dikocorin gitu ya Dikocorin manual Satu-satu Jadi kita tidak bisa Kontrol Jadi kadang-kadang Ada tanaman yang Mendapatkan air Banyak Ada yang Mendapatkan air Yang Sedikit Dan Begitu pula dengan Saat kita melakukan Proses pemukukan ya Kadang-kadang Ya itu tadi Jumat errornya itu Masih ini Apa namanya Masih sering terjadi Dan teknologi ini adalah Salah satu alternatif Yang bisa dipilih Dalam upaya Mengantisipasi Cuaca Panas Yang Akhir-akhir ini Melanda Indonesia ya Pada umumnya ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke pemirsa Inilah informasi Yang bisa saya Share sedikit Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi pemirsa Dan juga Kepada saya Tetap berkah Dan menjadi buah yang baik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton